Jalan Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan semangat rakyat menandakan seorang pemimpin tidak boleh diam melainkan harus mendengarkan keluh kesah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam hajatan rakyat di Benteng Vastenburg, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 10 Februari. Menurut Ganjar, rakyat memiliki nurani untuk menentukan sikap di hari pemungutan suara nanti. Oleh sebab itu, selama masa kampanye, ia bersama cawapresnya Mahfud MD turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, bahkan hingga menginap di rumah warga untuk mendengarkan langsung keluh kesah. Selain itu, Ganjar mengingatkan suara rakyat akan menentukan kemana arah bangsa Indonesia selanjutnya. Untuk itu, ia berpesan agar rakyat mempergunakan hak suara sebaik-baiknya. Itulah perlawanan sejati yang bisa ditunjukkan oleh rakyat, karena kami tidak bisa mengerahkan kekuatan, kami tidak bisa menggerahkan aparatur, dan kami hanya punya hati, kami hanya punya nurani, kami hanya punya keikhlasan untuk menentukan Republik ini. Dan itu adalah suara panjenengan semuanya. Ganjar berharap ASN serta penyelenggara pemilu bisa bersikap netral untuk menjaga TPS, sehingga suara yang diperoleh bisa mewakili rakyat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Pradana Putra, Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pastinya ditanggap 14 Februari nanti, kita... 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 Pastinya ditanggap 14 Februari nanti, kita...